Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Blocks Root Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau kasih lihat ke kalian semua item-item limited dari Blocks Root ini ya item-item limited Christmas ya tepatnya ya update kemarin, update 13 kemarin ya sama sekalian gue akan showcase kalian pedang Rengoku ini cara dapetinnya tau kan pedang Rengoku tau lah ya kalian mesti cari hidden key, hidden key kalian bisa dapetin dari NPC sini atau dari Admir yang ada di atas itu ya oh ya teman-teman, jadi karena di update 13 kemarin kebanyakan item limitednya itu aksesoris jadi sekarang kita mau ke cafe dulu nih kita mau lihat dulu ya efeknya apa aja ya aksesoris-aksesorisnya karena ada 2 setahu gue, elf head sama santa head, yang sekarang gue pake ini santa head ya teman-teman ya nah oh ya by the way buat kalian yang gak tau ngebelinya dimana cuy kayaknya banyak yang gak tau ya dimana beli ininya ya beli apa beli aksesorisnya atau semua item-item limited yang dari Christmas ya ada 2 aksesoris sama 1 kapal kalau gak salah belinya tuh disini ya ini kalau di New World kalau di New World teman-teman ya ini kalian bisa beli ada elf head ada santa head dan ada sleigh ya teman-teman ya kalau gak salah elf head ini 400 oh 200, 200 yang 400 yang santa head ya santa head 400 lalu untuk sleigh itu dia 1000 ya 1000 candy dan kalau misalnya kalian udah kumpulin sampai 1000 candy teman-teman kalian dapet ini nih title ini nih ya loko verde nih tuh loko verde warnanya keren banget sumpah warnanya keren banget oke sekarang kita lihat aja teman-teman efek-efeknya dari aksesoris yang baru ini apaan aja ya ini sekarang yang gue pake adalah santa head yang harganya 400 teman-teman ya kita lihat oke apa aja nih dia namain apa ya 30% faster run 12% damage wow oke ini bagus banget sih jadi kita dapet 12% damage tambahan untuk block sword sama pedang kita ya 12,5 lebih tepatnya lalu kita dapet 400 energy dan 400 health oke sekarang kita lihat yang elf head ya elf head oke kita lihat sekarang elf head kayak gimana aduh gue lupa dong mesti reset cuy nih ini bug yang gak di bener-benerin sama block sword dari awal nih jadi kalo kita udah pake aksesoris terus kita ganti aksesoris kita gak keganti otomatis tuh jadi kita mesti mati dulu atau kita mesti pake aksesoris yang lama kita matiin kita masukin baru kita bisa pake aksesoris yang baru ya aneh emang ini ya sudah lah ya teman-teman ya oke kita pake sekarang elf head nah kayak gini ya cuy ya kalo santa warnanya merah kalo elf head warnanya hijau kayak gitu coba kita lihat dia nambahin apa aja ya 20% kecepatan lari terus tambahan 10% damage ya wow tapi untuk melee dan sword doang teman-teman kalo yang tadi yang santa itu nambahnya ke block sword sama sword ya kalo gak salah ya sedangkan ini cuman melee sword doang dan dia punya tambahan 5% cooldown wah ini bagus banget sih kalo misalnya kalian pengguna pedang ya pengguna pedang atau enggak kalian yang pake melee doang gitu ya gak mungkin pake melee doang sih ya pake pedang lah paling ini lumayan GG sih tapi gue entah kenapa gue lebih suka santa ya santa lebih GG sih kalo menurut gue santa harganya 400 temen-temen ya jadi kalo misalnya kalian mau ya kumpul-kumpulin dah mana santa head santa head nah ini paling GG cuy udah gitu dia nambah darah juga kalo yang elf head tadi dia gak nambah darah sama sekali ya ya ini semua kan ya block sword sama sword tuh ya kan block sword dan sword ya lumayan GG sih lumayan GG sih cuman dia melee nya gak ditambahin cuman ya gak apa-apa lah ya jadi ini sebenernya cocoknya untuk hybrid sih temen-temen santa head ini bagus sih bagus memang nambahin 12% tapi ini ya cocoknya untuk hybrid orang yang pake block sword sama orang yang pake pedang sekaligus temen-temen ya jadi gak bisa kalo misalnya kalian pake ini kalian coba pake sword doang itu sayang banget karena melee nya gak ada boostnya gitu ya tapi tetep bagus sih gue tetep suka sih karena dia ada ada tambahan darahnya juga 400 dan tambahan energinya 400 jadi lumayan banget temen-temen ya oke jadi gue akan showcase ke kalian sekarang pedang Rengoku temen-temen ya ini pedang Rengoku nih bentuknya kayak gini cuy pedangnya Rengoku dari Kimetsu no Yaiba lah gue juga gak ngerti kenapa bisa ada pedang Rengoku gitu tapi ya gak apa-apa loh temen-temen ya dan kalo misalnya kita pake Haki jadi kayak gini cuy dia Haki keren banget sih ini kayaknya Haki lebih bagus daripada ini deh apa sama ya bentar gue cek ya apa sama ya sama pedang legendary yang kayak Sadi gitu-gitu ya kita coba soalnya ini sama-sama legendary temen-temen Rengoku nih sama-sama legendary ya coba nih Sadi Sadi kayak gitu juga kah beda kan warnanya dia ungu-ungu gitu ya jadangkan kalo misalnya yang tadi dia warnanya tuh kayak ada merah-merahnya gitu temen-temen keren sih keren sih by the way kalo Saber gak ada ya Saber paling ini sih padahal Saber nih sakit loh tapi sayang banget Saber gak ada aura gitu ya sayang banget tapi yaudah lah ya oke sekarang kita akan showcase-in si Rengoku nih temen-temen tuh warnanya dia merah ya beda ya oke kita langsung aja cuy skill pertama Demon Slayer ini kita kayak teleport gitu sih gak teleport sih nah kayak gitu ya iya teleport bener sih dan damage-nya sakit sih gak ngotak sumpah sakit liat tuh satu skill doang coy udah setengah darah gila au 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 sumpah gue lupa kalo dia pengguna buah iblis damage Slash-nya segitu cuy ya 1600 itu gue udah pake Santa Head ya Santa Head tadi nambah 20% damage lalu ini gue juga status gue mentok gue udah ganti ke Sword jadi ya damage maksimumnya segitu temen-temen ya kita coba lagi Demon Slayer gila sakit sih sakit sih 200 200 200 sakit banget sih langsung cuy skill yang terakhir ya Burning Slash oke uh gigi banget sih itu Burning Slash gigi banget sih bisa dipake direct jauh dan dia dia mirip ini apa sih skillnya Kabucha mirip skillnya Kabucha iya gak coba iya ya dia ngebakar tuh liat tuh jadi kita kayak lempar projectile habis itu dia kebakar ya mirip sama Kabucha sih mirip banget sedangkan yang pertama ini ya strike to the point langsung kayak teleport gitu ya ini kayaknya gak bisa buat farming deh bentar gue coba ya yang Demon Slayer ini bisa bisa ngehit lebih dari 1 NPC gak ya kita coba oke come here soalnya pedang gampang sih dapetin temen-temen pedang ini gampang dapetinnya ya jadi kita coba yup gak bisa gak bisa coba bisa kena 1 mob doang ya jadi ini gak bisa pake buat farming sih kalau menurut gue kecuali Burning Slashnya nih ini Burning Slashnya pasti GG nih kita coba ya Burning Slash tuh ya dia bisa ngebakar dua-duanya cuy GG cuy laku ilang yang satu oh ini bye oke so far so good sih cuman gue kurang suka sih jujur aja gue kurang suka ya walaupun sakit gitu gila ini sakit banget skill yang Demon Slayernya Burning Slashnya kalau dari jarak deket gimana coba dia knockback gak sih enggak gak knockback ya gak knockback guys skill yang Burning Slash itu gak knockback jadi ya emang bagusnya dipake buat jarak jauh sih jadi kalian pake dari jarak jauh terus biarkan musuh yang mendekat ke kalian gitu buat farming bisa sih sebenernya Burning Slashnya cuman areanya gak terlalu besar gitu loh tuh cuman kayak cuman segaris lurus gitu doang jadi dan damage ngebakarnya pun gak begitu sakit menurut gue ya tapi ya oke lah kalau misalnya kalian suka bentuknya ya karena gue jujur aja gue suka bentuknya sih liat tuh udah pake haki tapi dia gak hitam cuy terus ada warna-warna merah-merah kayak gini gila ini keren banget sih gokil sih keren cuman sayangnya ya skillnya begitu gitu ya gue kurang suka sih kalau dibandingin sama Yoru ya jauh lah ya apalagi dibandingin sama ini deh sama-sama legendary aja deh dibandingin sama Shishui kayaknya masih bagusan Shishui deh gue lebih suka Shishui deh Shishui tuh Shishui masih gege cuy sama eh damagenya enggak sih sakitan sakitan si Rengoku tadi ya coba yang focus shot emang lebih sakit lebih sakit Rengoku temen-temen ya tapi untuk farming kurang sih kalau menurut gue tuh ini masih lebih enak sih Shishui atau bahkan Sadi gitu ya Sadi juga enak banget tuh Sadi buat farming enak banget coy nanti deh temen-temen gue akan bikin konten lagi untuk ngeranking semua pedang-pedang legendary temen-temen ya karena ini kan banyak banget nanti pedang legendary ada Bicento ada ada Koko ada Midnight Blade ini Midnight Blade juga belum gue showcase ke kalian kan lalu ada Paul ini Paul gue belum naikin bahkan ya Paul gue belum naikin lalu ada Rengoku ada Saber ada Sadi ada Shishui ada Wando banyak banget temen-temen ya nanti gue bikinin deh temen-temen ya kontennya ke kalian coba ini apa sih Lightning Raid oke enggak ada damage anjir sedih banget ini enggak ada damage ini woy ini legendary paling sedih legendary paling menyedihkan kalau menurut gue ya Paul tulisannya sih legendary sih cuman gerda emek anjir cuman pokoknya berapa sih 1300 tuh aduh ini kecil banget ya ini legendary serius nih Paul ini oke temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini singkat jelas padat ya temen-temen ya oh iya lupa sleigh sleigh lupa satu lagi ya item limited satu lagi belum woy sleigh lupa 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 jadi sleigh itu kapal ya temen-temen ya oke dia kapalnya belinya diluksuri nih luxury lalu kalian salah salah Bambang salah kita ke next lalu kita kalian next lagi nah disini ada sleigh harga 5000 ya bentuknya kayak gitu temen-temen lucu sih cuma bisa 3 orang kayaknya ya gue gak tau sih kalau kalian berdiri disini ini kalian bakal kedorong apa enggak ya gue gak tau juga cuman ya oke lah ya tuh tapi ini oke lah oke lah menurut gue masih oke lah dia lumayan cepet sih walaupun gak secepet ya game pass udah jelas lah ya game pass pasti lebih cepet ya cuman ini cukup cukup cepet lah dan dia ada bendera kalian tuh ya la familia yoi cuman bendera kenapa taruh disitu ya jelek sih kenapa gak dibikin ada kayak layarnya lagi gitu ya kalau udah layarnya keren sih kalau menurut gue cuman ya oke lah selay kayak gini temen-temen ya oke itu dia untuk item-item limited semua ya temen-temen cuman ada 3 sih lalu sama pendana ringuku tadi sekalian ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian supaya channel kesempatan dan kayaknya gue udah cover semua untuk update 13 temen-temen ya kalau misalnya ada yang kurang kalian komennya di bawah nanti gue akan coba untuk buatin lagi tapi kayaknya gue gak akan main blocktude lagi untuk beberapa lama sampai ada update lagi ya karena gue udah cover semua sih string awaken udah dragon fruit udah dead step udah lalu semua item limited udah pedang ringuku pun udah sekarang ya jadi kayaknya udah semua sih ya oke kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya bye-bye ciao 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 ciao